Nah tadi telah kita berikan kartanu kepada Gus Dedy Artinya apa? Artinya beliau telah resmi menjadi warga Nahdlatul Ulama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' sunnatahu wa jamaatah Min yaumina hadha ila yauminahdha Yang saya hormati tamu kita Gus Dedy Korbuzer Tadi saya tanya apanya Korbuzer Jawabnya tampan dan ganteng Jadi kalau mau tambahin tampan silahkan tambahin semua namanya Dengan Korbuzer Penceramah kita, mubala kita malam hari ini Gus Miftah Ini datang dari Jaujur, dari Jogja Untuk pakai pesawat, kalau jalan kaki berapa hari ke sini Wakil Kota Umum PBNU Profesor Doktor Insinyur Kiai Haji Hilmi Faisal Zeni Hasan Abdurrahman Kalau saya sebenarnya Nabi Adam kemalam nanti Kiai Haji Abdul Manan Kiai Misbahul Munir Dan kaya-kaya yang lain Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Istiqotah merupakan ciri khas ahli sunawal jamaah Ahli sunawal jamaah kalau punya hajat Istiqotah Bukan demonstrasi Apalagi Sholatnya pindah ke monas Bukan, enggak sama sekali Kalau punya hajat Sholat malam Atau istiqotah Kalau punya tujuan besar Itu ahli sunawal jamaah Bukan demo, bukan Saya kadang-kadang demo pilih, enggak apa-apa Nah Rutinitas istiqotah sudah berjalan Berapa? 13 tahun Tapi baru malam hari ini yang istimewa Karena Ada yang Idola rupanya Diidolakan oleh semuanya Pertama Gus Deddy ini Kurbozer Yang kedua Gus Miftah Saya sampai kalah Terkenanya sampai kalah malam hari ini lah Enggak apa-apa malam hari ini aja tapi Alhamdulillah Gus Deddy ini Masuk Islam Biduni ikrah Beridu wal ikhlas Bilqona'ah Dengan sendirinya Tanpa ada teror Atau paksaan dari pihak manapun Dengan keseharian sendiri Allah memberi hidayah kepadanya Sehingga meninggalkan agama yang kemarin Masuk ke dalam agama Islam Islam dari kata salam Damai Peace Shalom Atau Islam dari kata salamatun Selamat dan menyelamatkan Maka orang Islam itu Tetangganya Kanan kirinya Harus merasa aman Tetangganya orang Islam Temannya orang Islam Harus nyaman dan tenang Aman tentram Kalau tetangganya orang Islam Gelisah resah Bahkan takut Itu Islamnya belum selesai Dari kata salamatun Atau dari kata taslim Menyerah total Kepada Allah Kepada Tuhan Taslim Tidak ada yang kita Andalkan Tidak ada yang kita Anggap pelindung kita Kecuali Allah Itu namanya Islam Dari kata taslim Mas atau gus jadi ini Mohon maaf Dengan masuk Islam Maka dosanya Khilafnya Kesalahannya Besar atau kecil Sengaja-sengaja Lahir atau batin Semuanya Bersih Amrol Karena Islam itu Ya jubu Mata koddam Bisa menghapus Dosa-dosa yang telah Lalu Jadi Allah maha besar Allah maha murah Dikatakan Ya nafsula Taknati Min zalatin Azumat Innal Kaba Irofil Gufroni Kalamami Ketua PBNU Harus apal burda Kalau gak apal burda Kayak sekjen ini Jangan coba-coba Maju di mutamar Jangan putus asa Dari dosa-dosa yang telah kita lakukan Karena Walaupun banyak Besar dosa kita ini Ada batasnya Ada orang Umurnya 100 tahun Dosa melulu tiap hari Misalkan Misalkan Kan cuma 100 tahun Tapi Magfiratullah Ampunannya Allah La bidayah Wa la nihayah Tidak ada permulaannya Tidak ada ujung akhir Jadi Dosanya kita ini Orang yang 100 tahun dosa Itu seperti air satu Tetes jarum Dari air Laut Siapapun manusia dosanya besar Terbatas Dengan usianya 100 tahun ke 150 tahun ke Tapi Magfiratullah Tila bidayah Wa la nihayah Ayo barang Ayo bunyi yuk Bisa gak bunyi barang ini Ya nafsula taknati Min zalatin azumat Innal kabai rofil Gufroni kalamami NU Tugus Dua prinsipnya Satu Tawasud Moderat Dua Tasamuh Toleran Tawasud Moderat Tidak akan Terwujud Kecuali Kalau Didasari Dengan Intelektual Ya orang Moderat harus Intelektual Kalau orang gak Intelektual Gak mungkin Moderat Jadi kalau Ada orang Komoderat Berarti orang itu Intelekt Ada orang Gak Moderat Berarti orang itu Kurang Alias Jawab Alias Kalau ada orang Gak ekstrim Gak Moderat Alias Sekarap 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 Saya Gak Cerdas Saya Gak Pinter Gak Apalah Semua Ini Ikut Yang Moderat Yaitu Ikut Imam Syafi'i Dalam Ibadah Ikut Imam Ash'ari Dalam Berakidah Ikut Imam Ghazali Dalam Bertasawuf Tiga Orang Inilah Yang Berjasa Besar Membangun Wasatiyah Fil Islam Akidatan Wasyariatan Wahulukon Paham Muraik Dikira Gampang Kamu Kain Gampang Apa Nah Jadi Mari Kita Yakin Kita Ini Adalah Ashabul Hak Kita Pemilik Kebenaran Itu ya Ayo Bareng-bareng Nahnu Ashabul Hak Kurang Keras Kurang Keras Nahnu Ashabul Hak Kami Pemilik Kebenaran Yang Kedua Tasamuh Toleran Toleran Toleransi Ini Tidak Mungkin Terwujud Kalau Tidak Didasari Akhlak Al-Karimah Akhlak Yang Mulia Orang Kalau Toleran Berarti Orang Berakh Berakh Mulia Orang Tidak Toleran Berarti Orang Bisa Toleran Kalau Akhlak Mulia Hat Jembar Dadanya Jembar Maka Toleran Nih Bukan Omongan Saya Bukan Quran Mengatakan Demikian Jangan Jangan Kamu Mencacimaki Orang Yang Tidak Menyembah Allah Tidak Boleh Mencacimaki Agama Lain Nanti Mereka Mencacimaki Allah Itu Artinya Adwan Bi Wair Ilm Kita Membuka Front Permusuhan Membuka Permusuhan Dengan Orang Agama Lain Tidak Toleran Teruskan Apalagi Terus Ayatnya Itu Demikianlah Aku Telah Berikan Kepada Masing Umat Masing Bangsa Peradabannya Budayanya Nilai Nilainya Norma Normanya Tradisi Tradisinya Maka Kita Harum Hormati Budaya Teman Kita Saudara Kita Yang Tidak Sama Dengan Kita Faham Budaya Yang Orang Jawa Harumat Dengan Budaya Orang Sunda Yang Orang Sunda Orang Madura Yang Orang Madura Orang Orang Bogis Melayu Dayak Batak Ambon Papua Kita Hormat Dengan Budaya Orang Arab Cina Eropa Surat Surat Apa Ayat Cari Sendiri Cari Sendiri Pasti Ada Habib Habib Jindan Habib Yang NU Habib Salim Jindan Jauh dari Radikalisme Jauh dari Ekstremisme Jauh dari Tadi Cacimaki Dimusuhi oleh Teman-temannya Gak apa Gak usah Saya itu Terus terang saja Dipuji-puji Tidak Melembung Dibusung Dicacimaki Tidak Minder Diancam Tidak Takut Saya Tidak Ada Rasa Takut Pada Siapapun Kecuali Kadang-kadang Pada istri Itu takut Tuhan Nah Tadi Telah kita Berikan Kartanu Kepada Gus Dedi Artinya Beliau Telah Resmi Menjadi Warga Nahdlatul Ulama Kata Kata Allah Bangun Jangan Setuju Terus Saya Kabulkan Nabi Muhammad Diminta Semua warga Ulama Masuk Surga Semua Yang Seniman Dipimpin oleh Gus Dedi Yang Seniman Yang Aktifis Yang Politisi Sekjen Yang Guru Yang Guru Semua Akan Masuk Atas Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Percaya Percaya Nabi Muhammad Memberi Syafaat Tidak Yang Tidak Percaya Tidak Akan Mendapat Syafaat Yang Percaya Alhamdulillah Bakal Mendapat Syafaat Terima Terima Kasih Syukran Wadumtum Filha Wabarakat Inah Islam Santara Islam Yang Menghormati Budaya Islam Yang Dibangun Di Atas Infrastruktur Budaya Ini Islam Santara Bukan Aliran Tipologi Islam Yang Menyatu Dengan Budaya Puncak Islam Santara Adalah Hubul Waton Minal Menyatu Antara Agama Dan Politik Kebangsaan Antanasionalisme Jadi terjemahnya Bukan Cinta Tanah Air Hubul Waton Terjemahnya Nasionalisme Bagian Dari Iman Antanasionalis Harus Beragama Beriman Anda Beragama Beriman Harus Nasionalis Itu Gagasan Ijtihad Siasah Ijtihad Siasi Mbah Hashim Puncaknya Islam Nusantara Kita tinggal Melanjutkan Tinggal Meruskan Lada Orang Yang Gak Pernah Bangun Pondok Gak Pernah Bangun Madrosa Gak Pernah Bangun Pesantren Bangun Masjid Eh Tau-tau Khilafah Gimana Sini Gak Pernah Bangun Berjuang Gak Pernah Kemeringet Apalagi Sama melawan Belanda Melawan Jepang Gak 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 Tiba Tiba Khilafah Mau Gak Ikut Itu Terima kasih Terima kasih Syukran Badum Badum Tump Fil Khil Wa Barakat Wa Najah Wassalamualaikum Warahmatullahi